Hai teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi sama aku ya hari ini aku mau bikin tutorial hijab di mana ini adalah request dari Nia Nia itu komen kemarin di uploadanku sebelum ini Kak, ke tutorial hijabnya dong ya hari ini aku bikin tutorial hijab buat kamu Nia hijab yang akan aku buat tutorial ini itu cocok banget buat kalian yang ingin tampil elegan gak ribet terus juga cocok banget buat teman-teman yang biasa pakai gamis nih nah ini bisa jadi referensi kalian kalau misalkan mau kondangan atau mau acara-acara resmi itu bisa pakai jilbab seperti ini tetap stay disini sebentar lagi akan kita mulai tutorialnya yang pertama yang kalian siapkan adalah jilbab segi empat ya teman-teman nah nanti jilbab segi empatnya itu kalian tekuk jadi segi tiga ya aku saranin ketika kalian melipat jadi segi tiga itu dibuat seperti ini ya jadi supaya kerudungnya itu lebih lebar ya kayak gitu ya teman-teman nah ini nah kalau sudah sebelumnya kalian sudah pakai ciput dulu ya boleh itu ciput minja atau ciput yang biasa gak masalah kalau ini karena aku mau buat tutorial jadi aku bikin pakai ciput minja sudah 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 silahkan pakai kerudungnya seperti biasa maaf ini saya ambil dulu nah ini ya teman-teman ini supaya kalian hasilnya bagus terus itu yang sebelah kanan ya yang sebelah kanan itu lebih pendek dari yang sebelah kiri coba kita lihat nih seperti ini teman-teman pendek sedikit aja ya sedikit aja sudah ya setelah itu dirapikan dulu jika dirasa sudah rapi kemudian langsung saja ya ini yang sebelah kanan kalian tarik ke kiri nah ini dilebihkan sedikit ya teman-teman nah pelan-pelan nah pelan-pelan seperti ini ini dilapikan dulu dilapikan sesuai dengan keinginan kalian sudah ini dilebihkan sedikit yang sebelah kiri kemudian kita jarum cara jarumnya gimana sih supaya rapi kak nah ini aku kasih referensi ya cara ngejarumnya adalah kalian temukan ini kita masuk ke atas kemudian ditarik ke bawah nah oke selesai ya teman-teman jadi seperti ini sudah mudah sekali ya teman-teman nah sebenarnya sih hmm kalaupun seperti ini aja juga enggak masalah looknya seperti ini ya begini tapi kalau misalkan kalian mau bikin variasi variasi yang pertama yang tadi kanan ini kalian ambil kemudian kalian kasih bros atau jarum boleh aku sih biasanya gak terlalu suka pakai bros kayak gini aja nah jadi looknya seperti ini kemudian yang kedua yang kedua adalah ini bisa dirapitkan dulu kemudian yang sebelah kiri ini kita tarik ke sini teman-teman nah ini dirapitkan lah sesuai keinginan kalian sudah seperti ini sudah seperti ini yang kemarin itu aku tanyakan nih ketika aku cover lagu Aisyah Sayyidah Aisyah oke yang ketiga adalah ini diikat nah cara ikatnya gimana sih Kak nah aku sih kemarin supaya rajin ya supaya rapi itu ini dikasih jarum dulu teman-teman jarumnya itu ya kena ke baju kalian biar kuat oke sudah nah ini kan panjang banget nih Kak nah ini panjang banget nih nah ini kita ikat cara ikatnya gimana oke pelan-pelan ya teman-teman yang pertama adalah tangan kalian tangan kanan kalian pegang kerudung yang panjang ini bagian yang panjang sudah kemudian tangan kiri kalian ini masuk dimana jempolnya menghadap ke depan sudah ya sudah kemudian kita putar nah sudah ketika sudah diputar ini masuk teman-teman nah tarik deh oke oke nah jadi deh model jibat yang kemarin ini simpel banget buat kalian kondangan ya aku memang males gitu pakai banyak jarum jadi aku biasa ini ngikat-ngikat kayak gini aja ya look ketiga look yang keempat sebenarnya look yang keempat itu kalian tidak usah pakai apapun maksudnya tidak usah diikat atau tidak usah pakai jarum lagi tinggal seperti ini aja ini dilepas nah ini dibiarkan bersatu padu nah seperti ini tinggal dirapikan aja atau kalau kalian ingin lebih bagus itu bisa dikasih brush ini maaf brushku lagi gak tahu pada kemana tidak aku pakai brush yang kayak gini nah ini ditaruh disini ini untuk mengkaitkan aja sih teman-teman dan untuk memper indah nah ini oke selesai seperti itu teman-teman apabila ada yang mau refresh lagi boleh silahkan komen mudah-mudahan aku diberi waktu yang ruang untuk membuat tutorial lagi untuk kalian terima kasih ya Nia ini udah aku buatkan silahkan teman-teman boleh pilih model grudung seperti apa yang kalian inginkan oke terima kasih sampai ketemu lagi bye